Halo Earth, welcome back with me and... Pervespaan Duniawi and we are the Earth Terima kasih telah menonton Ini, gue hitung dulu, satu, dua, tiga, empat, ada empat, lima, bisa bilang lima deh, lima Udah ada lima Vespa, kita lagi kerjain semua, yang ini udah beres nih, repaint, dibikin kayak Vespa Sprint yang baru Warnanya, cuma ini Primavera ya, ini Primavera Tadinya warna silver, terus ya udah ada beberapa crash, kemarin di beberapa titik ada baret-baret segala macem, poyenyok, kita lurusin dulu semua dan... Wala, udah... Nice one Yeah boy Pokoknya ini udah kayak baru lagi, jadi nanti kita tinggal nunggu ini dirakit dulu, terus kita poles Jadi deh, ini salah satu project dari Scooter 0231 juga, jadi pokoknya kalian yang mau chat-chat motor apa segala macem bisa langsung ke kita Untuk bongkar-bongkarnya bisa di sana, dan untuk ini, itu project dari Earth Moto Clans, langsung aja ke poin Atau cek 7 Instagram kita link yang ada di sini, dan jangan lupa juga, Earth Industry lagi ada promo, 250 ribu, Earth Season 2 dapet 2 Oke, jadi ini warnanya sendiri, sebenernya mirip-mirip Nardo Grey ya, tapi lebih abu gitu Grigio jadi kali ya, Grigio ya, mungkin mirip-mirip Grigio gitu Keren banget sih, jadi ini kemarin kita untungnya dapet contoh realnya, contoh asli ya, kemarin pake tutup aki dari Vespa Sprint yang baru Jadi ini warnanya ga mungkin beda, sama banget warnanya Dan udah jadi, klirnya juga kita tebelin, makanya ada kulit jeruk, kita belum koles sama sekali Mengkilat banget pokoknya, jadi tinggal nanti kita sanding aja bro Oke, jadi ini Vespa pertama, kita lanjut next lagi, kita ada Primavera lagi, yuk kita lihat Selamat menikmati Oke guys, ini Vespa kedua, Primavera lagi, tapi ini udah convert jadi Sprint Kalian bisa lihat di batoknya, lampunya udah kotak Ini kita convert Terus ini gaya-gayanya mau dibikin gaya-gaya Apa tuh namanya ya Pokoknya gaya-gaya Superman gitu deh Mau di drop head gitu-gitu Ini jadi udah pake kenapotnya B3 Padahal standar si lampu udah ganti Depan belakang Terus udah main kirian juga Dan suaranya gua kepo nih, gua kepo suara Suaranya sih oke lah Kenceng-kenceng Terus ini kita cek Apakah dia udah pake Echow atau belum, ganti-ganti Echow ya Ini bisa dilihat masih full stock Mesinnya, jadi main kirian doang Nah ini kiriannya dia pake Kawahara Terus kok gua ngapain-ngapain kumater orang ya Hahaha Oke terus Ini kita lagi bikinin Dudukan voltmeter Apa tuh? Dudukan voltmeter gitu disini Rizoma atau apa namanya merknya Pokoknya disini kita bikinin Kayak motornya Alvin Percis Dudukan gitu nanti kita karbon Terus ini batok Dia tetep Enggak di karbon Karena dia baru beli juga nih Punya sprint Nanti tinggal pasangin lampu doang Terus Desi depan paling gak sih mau diganti Terus Udah deh Jadi ini projectnya sih sebenernya simple Cuman bikin dudukan doang Tapi motornya tinggal biar Fittingannya lebih sempurna Dan Ya nanti ini motor bakal gila banget mesinnya Kalian tungguin aja nih Motornya baru banget beli Ini sebenernya motor baru Udah begini Udah di full modif Jadi Belum Belum maksimal tapi udah Mulai keliatan lah Arahnya kemana gitu Jadi Ya tungguin aja guys Nanti bakal gila lagi Oke ini ada lagi Kita ada Vespa Sprint Lagi body repaint Ini masih panas banget besinya Ini kemarin ada bonyok Kita benerin Terus nanti kita repaint lagi Jadi Saya gak banyak bahasan disini kali ya Yaudah Nah kemarin Vespa Sprint Untuk Vespa Sprint Tadi ya pokoknya repair-repair doang Gak usah kita bahas sekali ya Nah ini Yang keempat nih Vespa S Body Besi Jadi intinya Ini gue pake lagi Di rangka lain Ya gue punya Vespa Karena ini bodinya udah Gila guys Ini berat banget Udah Pantasan Vespa berat ya Ini besi berat banget Nanti Kita mau Timbang Nanti ya Ini yang pasti Berat banget besinya Dan Yang kelima Jadi lima tuh sama ini ya Vespa Fiber Eh Dura Flex Sorry bukan Fiber Jadi ini Udah kelar nih Kemarin kayaknya baru depan doang ya Kepasang Ini kita lagi fitting Ini yang belakang udah ke fitting sempurna juga Udah pasang semua Ini yang buat bensinnya segala macem Udah ada lubangnya semua Jadi Ini enteng banget guys Ini enteng banget Bodinya Ya rangka tetep berat ya Tapi diginiin tuh udah lebih enteng Soalnya ini tuh berat banget Nanti kita timbang ya Ini berat banget Ini tuh berat banget Ini tuh berat banget Tapi gue mau kasih tau Ini bentuk tuh sama ya Ini bentuknya sama banget Jadi ini sekalian update aja Karena kemarin Kayaknya di video kemarin tuh Yang belakang belum kepasang ya Ini udah kepasang dan Untuk masalah tebel Tebelnya sama Tapi dia ringan banget Karena balik lagi Dura Flex Dan ini dia lentur Bisa gerak-gerak Tuh Hahaha Mantap Jadi Sebenernya tanpa perlu dibower up Main kirian Kerapot Diringanin pake bodi ini Udah enak banget Karena Keliatan beratnya gitu loh Karena di motor tuh Berat beban Paling pengaruh Makanya joki-joki tuh Sampe gape pake helm Kalau yang Biasa di jalan gitu ya Gape pake sendal Gape pake helm gitu Itu yang Pokoknya senteng-entengnya deh Sekurus-kurusnya Nah kenapa ya Berat tuh pengaruh banget Di motor gitu Buat tenaga ya Jadi Ya mobil juga sih Cuman kalo dimotor mungkin Kalo sekilo dua kilo itu Lebih ngaruh Karena Mesin lebih kecil kan gitu Jadi ya Ini bakal gila sih Ini bakal Gokil Apalagi nanti mau dibentuk-bentuk Nanti tunggu Upretan Alpine aja deh Gitu Jadi ini Vespa kelima Jadi menurut kalian gimana Kita udah kebanjiran lagi Dan mau dateng lagi Vespa katanya Pokoknya kalian punya Vespa Vespa Kita udah siap Mau ngerjain apapun bisa Kecuali bore up ya Kalo bore up kita ada rekanan Tenang aja Pengecetan Custom-custom body Langsung kirim aja bos Gitu Jadi mungkin Sudah topik begini dulu Mungkin rada rancu Kita cuma pengenalan-perkenalan Produk dan update aja Jadi Thank you for watching And be the best on earth See you guys Yeah 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 Terima kasih telah menonton